Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan juga rekan-rekan media serta Mitra Gap ada sekalian Masih keputangan dulu dong untuk kita semua nih Siang hari ini, di situ yang panas Perinnya jalan gak hati deh Tapi gak apa-apa, nanti kita makan sepanasnya baru Tapi sebelumnya juga gue mau ucapin Terima kasih banyak juga untuk seluruh Kamu dalamnya sudah tidak mungkin Tidak bisa kita sebutkan satu per satu Makan sirih, tepap melayu Pusak melayu Makan sirih, ujung lara ujung Makan sirih, ujung lara ujung Untuk memfasilitasi para Mitra Sebagai layanan Untuk para Mitra Gap Dimana disini kita punya ruang training Dimana disini kita juga punya Customer service yang siap melayani Para Mitra semua Dan atas doanya juga Dari para Mitra dan komunitas Komunitas Mitra Gap Car, Gap Bike Akhirnya kita berusaha memberikan pelayanan terbaik Melalui kantor yang kita resmikan hari ini Dan tidak lupa juga Semoga dengan adanya kantor baru ini Bisa dimaksimalkan Untuk kegiatan Kegiatan positif Para Mitra Gap Car dan Gap Bike Oleh karena itu Saya tidak mau panjang lebar Untuk para Apa Pejabat-pejabat Dari Perwakilan pemerintah Kota Pekanbaru Dario mohon dukungannya Untuk para Mitra kita bisa beroperasional Dengan baik Di bumi lancang kuning ini Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Red Planet Dimana sudah hadir Yaitu Dimana kita punya kantor pertama kali Di Red Planet ya Oh kedua ya Sebelumnya di Kamu Bayu Oh lebih tahu Luar biasa Oke Nah ya Tepok tangan dulu dong buat Red Planet Luar biasa Oke Ya terima kasih Cuman saya sendiri pengen share aja Melihat perkembangan Grab Pekanbaru Karena kebetulan Dari pertama kali Grab Pekanbaru Grab hadir di Pekanbaru Yaitu bulan Juli tahun 2017 Ketika kita launching Grab Car Kebetulan itu saya juga Ini termasuk lah Kedalam tim Yang Melunching Grab pertama kali di Pekanbaru Dan happy nya ngeliat Sekarang punya office Jumlah mitra kita juga Udah Sangat Jauh lebih banyak Dibandingkan ketika pertama kali kita datang Terus Layanan-layanan kita pun juga banyak berkembang Dari pertama Grab Car Grab Bike Lalu tahun lalu Kita juga hadir dengan Grab Food Di bulan Maret Dan Yang paling baru Minggu lalu Kita juga udah mengadilkan Namanya Grab Rental Untuk khusus di Pekanbaru Jadi sebenarnya Mau sharing juga Seberapa Kelihatan seberapa Besarnya Pertumbuhan Grab sendiri Di Pekanbaru ini Jadi terima kasih banyak Sekali lagi Untuk mitra-mitra Yang Dinaungi sama Mas Ari juga nih ya Dari tim-tim komunitas Sebenarnya kayak Ngeliat office ini Dan itu Sebenarnya agak terharu sih Karena melihat perjalanannya Dari tahun 2017 Hingga Sekarang ini dengan banyak ceritanya lah ya Grab di Pekanbaru Dan harapannya dengan adanya office ini Nanti Office ini nanti Untuk di lantai satu sisi Kita juga punya Ada yang namanya Grab Driver Center Jadi harapannya Lebih Bisa melayani dengan baik Kepada mitra-mitra Grab Pekanbaru Agar kayak antrian Mungkin kalau misalkan kemarin-kemarin Masih antrian banyak Terus kayak Apa ya Mungkin ruangannya juga Belum terlalu luas Untuk menampung mitra-mitra kita Nah diharapkan dengan adanya Office baru ini Kayak Bisa Memberikan Tempat yang lebih nyaman Tayangan yang lebih baik Untuk mitra-mitra kita juga Mau penumpang yang hadir ke kantor Untuk Sharing pengalamannya Mengenai Pengalamannya untuk bersama Grab Juga nanti di kamper ini Kita juga akan buka Untuk Beberapa partner Yang disini kan Seperti kita ketahui Kita juga punya banyak rekanan Seperti OVO Lalu ada badan hukum Badan hukum Yang berdasarkan dengan kita Pihak-pihak media Kita disini Office ini juga untuk Memfasilitasi semua hal tersebut Agar kayak Setiap pertemuan Segala macam Bisa Lebih terfasilitasi Dengan lebih baik Lalu nanti Di office ini juga Untuk mitra-mitra sekali Kita Grab Pekanbaru Internet Naik Mas Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya